Kita bersama-sama pada malam hari ini akan mendalami tema tentang baptisan, apakah jaminan untuk masuk surga. Berbicara tentang baptisan berarti mengingatkan kita akan kelahiran, menuju hidup baru di dalam Kristus. Sebab hanya di dalam Kristus kita telah ditebus, dan di dalam Kristus Yesus kita telah diselamatkan. Jadi yang perlu saya garisbawahi adalah ditebus dan diselamatkan. Berbicara tentang baptisan tentunya mengenal perjalanan kekristenan dari awal hingga hari ini. Saya menyebutnya pertama-tama pertumbuhan dari iman akan Yesus Kristus yang dialami oleh komunitas orang-orang Yahudi yang harus berada di tengah-tengah situasi yang serba majemuk, yaitu dunia Asia kecil pada waktu itu. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, yang akhirnya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berada dalam satu kondisi mereka berhadapan dengan satu kehidupan yang serba pluralis, serba majemuk. Maka ada dokumen yang tertua sekitar 20 tahun setelah penyalipan Yesus. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang di Korentus. Nah ini adalah satu tantangan bagi Rasul Paulus yang adalah penganut agama Yahudi yang sangat taat dengan Taurat. Lalu harus berhadapan dengan kondisi dunia Helenis yang dibengaruhi oleh kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan kebudayaan Yahudi. Maka apa yang biasa di dalam kehidupan orang-orang di Korentus itu dianggap sesuatu yang tidak biasa bagi kacamata orang-orang Yahudi yang memang harus berada di dalam konteks yang serba berbeda. Seperti dikatakan di dalam satu Korentus bab 6, ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Dahulu itu berarti sebelum orang-orang Korentus percaya kepada Yesus, disebutkan di dalam ayat 9 dan ayat 10, Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jadi orang-orang Korentus sebelumnya menganggap ketidakadilan itu sesuatu hal yang lazim dalam hidup mereka. Dan sekarang Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Lalu Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-9b, Janganlah sesat, yaitu orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Yang disebutkan oleh Rasul Paulus, itu adalah satu karakter kehidupan yang dihidupi oleh orang-orang Korentus sebelum mengenali Yesus. Berada di dalam dunia yang seperti itu. Yaitu disebutkan percabulan, penyembahan berhala, perzinahan, banci, LGBT kalau sekarang disebutnya, Pemburit, homoseksualitas, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu. Ini semua yang menurut orang-orang Korentus adalah sesuatu yang lazim. Tetapi Paulus katakan, ini adalah bagian yang tidak berada di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itulah di dalam ayat 11 dikatakan, Kamu telah memberi dirimu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, di sini arti dari disucikan, dikuduskan, dibenarkan, itu sesuatu yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kamu telah memberi dirimu untuk disucikan dari hal-hal yang disebutkan tadi. Kecabulan, persinahan, dan seterusnya. Oleh karena itulah kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya nanti bisa membaca. Di dalam Matius 19 ayat 16. Dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harusku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini kalau kita nanti rajin membuka-buka Injil, itu adalah satu perkembangan kekristenan. Yang kemudian setelah berkembang, kekristenan lebih menyoroti tentang perbuatan baik. Perbuatan baik itu kalau nanti kita baca banyak sekali. Kita setelah disucikan, setelah dikuduskan, setelah dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan itu, orang yang melihatnya menjadi memuliakan Allah. Ada sesuatu yang berbeda. Lalu, di dalam Injil juga dikatakan salah satu perbuatan baik dimulai dari bagaimana caranya kita memberi salam. Bukan memberi salam kepada orang-orang yang suka sama kita, tapi juga memberi salam kepada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita karena kita mau hidup suci, hidup kudus, dan sudah hidup di dalam Kristus secara benar. Sehingga pertanyaan di dalam Injil Matius 19 ini mewakili seluruh dialog dan diskusi di dalam Injil dan juga di dalam surat-surat perjanjian baru yang lain yang menunjukkan bahwa perbuatan baik itu selalu menjadi fokus dari diskusi Yesus bersama dengan kelompok-kelompok yang berdiskusi dengan dia. Lalu dikatakan di dalam surat perjanjian baru yang lebih muda lagi dari 2 Timotius 3 ayat 17 bunyinya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi memang kita bisa suci, kita bisa kudus, kita bisa benar karena dilengkapi oleh Allah, karena kesucian, kekudusan, dan kebenaran itu dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh Allah. disebutkan juga di dalam surat Titus 3 ayat yang kelima pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus. Jadi kita bisa suci, kita bisa kudus, kita bisa benar kita tidak lagi hidup di dalam konteks kehidupan dunia yang hidup dengan ketidakadilan penuh dengan kejahatan penuh dengan persinahan, percabulan, dan seterusnya itu kena rahmat Allah. Dan inilah cara berpikir dari gereja pada awal-awalnya tentang apa artinya disucikan dikuduskan dan dibenarkan. Dan akhirnya di dalam satu pemikiran yang jauh lebih matang Rasul Paulus juga terus berkembang di dalam satu pemahaman tentang apa artinya menjadi suci menjadi kudus dan dibenarkan di dalam surat Roma ini merupakan surat yang paling sempurna dari tulisan Rasul Paulus setelah 14 tahun Paulus menjadi puarta Injil. Lalu Paulus memberikan satu statement di dalam Roma bab 6 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan dikatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi pembaptisan dalam pandangan Rasul Paulus itu bukan satu ritual untuk menjadi anggota salah satu organisasi. Tetapi setiap orang yang dibaptis adalah disatukan di dalam kematian Kristus. Dan karena Kristus hanya sekali selama-lamanya dia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib maka dari itu makna dari baptisan hanya diterimakan sekali untuk seumur hidup. Karena baptisan itu bukan menjadi simbol saya mau menjadi anggota atau kelompok tertentu. Tetapi baptisan itu adalah menyatu di dalam kematian Kristus supaya apa dikatakan oleh Rasul Paulus supaya kita sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Jadi memang dengan perkembangan pemahaman gereja yang awalnya kita bisa menjadi kudus kita bisa menjadi suci karena kita mengakui Yesus dan berbeda dengan situasi dunia yang ada di sekitarnya yang hidup dengan berbagai macam ketidakadilan lalu sekarang dalam perkembangannya bahwa kekudusan pembenaran dan hidup di dalam Kristus itu karena supaya sama seperti Kristus dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak. Demikian juga kita akan kehidup dalam hidup yang baru. Nah inilah tujuan akhir dari sebuah perjalanan tentang baptisan. Jadi kita akhirnya memahami bahwa baptisan menjadi pintu masuk untuk memperoleh satu kehidupan yang baru yaitu hidup di dalam kematian Kristus hidup di dalam kebangkitan Kristus dan hidup akhirnya di dalam kemuliaan Allah. Ini juga disebutkan di dalam surat kolose bab 2 ayat 12 bunyinya seperti ini karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah ini satu pandangan yang sungguh-sungguh mendasar sekali untuk memahami tentang arti baptisan bukan bukan sekedar simbol menjadi anggota organisasi atau persekutuan duniawi tetapi merupakan bagian yang sungguh-sungguh menyatu dengan kehidupan kristus. anakku yang kukasihi kepada mulah aku berkenan. Di dalam Markus bab 10 ayat 38 38 tetapi kata Yesus kepada mereka kamu tahu apa yang kamu minta dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harusku terima. Jadi di dalam Injil Markus disebutkan awal dari penampilan Yesus Yesus datang ke sungai Jordan saat Yohanes pembaptis mewartakan tentang pertobatan kepada bangsa Israel dan Yesus bersedia untuk merendahkan dirinya bersama-sama dengan orang-orang lain di sungai Jordan dan kemudian Yesus menerima baptisan Yohanes lalu terdengar suara dari langit yang mengatakan engkola anakku yang kukasihi kepada mulah aku berkenan apa yang sungguh-sungguh berkenan di mata Allah bukan ritual sungai Yordanya tetapi kerendahan hati pengosongan diri Yesus itulah yang dinyatakan bahwa pengosongan diri itu sangat berkenan bagi Allah jadi dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum ya kita merayakan ekaresti tetapi dibaptis dengan baptisan yang diterima oleh Yesus yaitu pengosongan diri nah ini menarik disini bahwa nilai baptisan bukan ritual selam atau recik tetapi makna kemampuan manusia setelah mengerti tentang dikuduskan disucikan dan dibenarkan orang bisa disucikan dan dibenarkan karena rahmat dan kuasa Allah sehingga buah nyata dari kekudusan kesucian dan pembenaran ini adalah pengosongan diri maka Rasul Paulus juga mengutip salah satu himna di dalam surat kepada orang-orang di Filipi bahwa apa artinya pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus nah ini di dalam Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan jadi karena dalam Kristus ada nasihat ada penghiburan kasih ada persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia lalu diteruskan oleh Rasul Paulus di dalam himna Filipi ini Filipi bab 2 ayat 5 hendaklah kamu di dalam hidup bersama hendaklah kamu di dalam hidup bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ayat 6 sampai dengan ayat 8 yang seringkali dilupakan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus yang dipikirkan oleh Yesus yang dirasakan oleh Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib lalu dikatakan di dalam ayat 9 itulah sebabnya Yesus yang telah mengosongkan diri Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama nah disini kemudian saya mulai mengerti hubungan antara pertanyaan tentang baptisan apakah jaminan masuk surga waktu Yesus merendahkan diri di sungai Yordan menjadi sama dengan orang-orang lain menerima baptisan Rasul Yohanes pembaptis kepadamulah aku berkenan dan sekarang di dalam himne pengosongan diri Yesus itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia jadi surga itu ada hubungannya bukan status tetapi sebuah karakter dan mental dan keputusan pribadi untuk mengosongkan diri sehati sepikir seperti yang terjadi di dalam diri Yesus siapa sebenarnya yang mampu berbuat seperti itu oleh karena itulah makna dari baptisan disebutkan di dalam ajaran gereja bahwa orang yang dibaptis berarti dibebaskan dari dosa dosa disini berarti orang yang masih meninggikan diri yang masih mencari puji-pujian yang sia-sia yang masih mencari kepentingan diri sendiri orang-orang yang seperti ini masih belum dibebaskan dari dosa dan dalam tanda petik secara spiritual dia belum dibaptis meskipun secara sosiologis dia telah menerima baptisan tetapi secara spirit dia belum dibebaskan dari dosa karena dia masih ada di dalam posisi meninggikan diri maka orang yang dibaptis adalah orang yang dilahirkan sebagai putra putri Allah oleh air dalam sabda kita sekarang dibentuk terus karena sabda yang menjadi remah dalam hidup kita dan sabda itulah yang merupakan tanda kehadiran Yesus yang nyata yang membentuk kita yang memasukkan kita dalam satu persekutuan gereja dan kita diikut sertakan di dalam perutusannya maka kalau kita sekarang yang hidup di abad ini percaya kepada Yesus karena menerima pewartaan dan pewartaan itu di dalam Yohanes bab 1 ayat 9 sabda itu adalah terang terang yang menerangi hidup manusia bahkan orang yang sungguh-sungguh mengakui seluruh sabdanya menjadi putra terang bahkan dikatakan di dalam Efesus bab 5 ayat 8 kita sendiri menjadi terang di dalam Injil dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia nah inilah yang menunjukkan secara jelas lalu kemudian dirumuskan juga di dalam katekismus gereja katolik orang-orang yang menerima baptisan bukan baptisan secara sosiologis tapi baptisan secara spiritual yaitu merendahkan diri mengosongkan diri seperti juga yang Yesus lakukan karena itulah Allah sangat berkenan Allah sangat meninggikan kalau ini yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara-saudara semua maka pertanyaan baptisan apakah jaminan untuk masuk surga jawabannya kalau makna baptisan adalah pengosongan diri jawabannya yes tetapi kalau baptisan itu hanya sebatas sosiologis dan budaya jawabannya belum tentu banyak orang yang memahami tentang baptisan tetapi tidak memahami makna kekuatan spiritual dari baptisan yaitu pengosongan diri jadi yang disebut dengan surga itu adalah mereka yang serupa dengan Allah untuk selama-lamanya dan Allah telah memberikan satu jaminan kepadamulah aku berkenan saat Yesus merendahkan diri lalu pada saat Paulus juga menyebutkan karena dia mau menjadi manusia menjadi hamba dan taat sampai mati bahkan mati dari sekayu salib oleh sebab itulah Allah meninggikan dia jadi kita bisa dikatakan menjadi serupa dengan Allah untuk selama-lamanya dengan proses pengosongan diri seperti yang Yesus lakukan itulah inti dari baptisan maka sasaran dari baptisan kita adalah perjalanan kita seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang di Korintus bab 13 ayat 12 karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal fisio beatifica bertemu muka dengan muka dan muka yang diperkenankan oleh Allah adalah muka yang telah merendahkan diri tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia adalah masuk dalam keadaan bahagia tertinggi dan definitif yaitu ada bersama dengan Kristus dan itulah surga saya tidak menyebut yang lain meskipun di dalam Lumen Gentium juga dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Bapisan tetapi dia memiliki kualitas hidup merendahkan diri maka Lumen Gentium 16 juga mengatakan dia pun memperoleh anugerah yang diperkenankan oleh Allah dengan kalimat dari konsilifatikan kedua seperti itu berarti kita-kita ini yang notabene sudah menyebut diri sebagai seorang yang menerima Bapisan tetapi di dalam kenyataannya kita masih angkuh masih mencari puji-pujian yang sia-sia maka seluruh dari karakter kita sama sekali di luar perkenanan Allah nah di dalam kisah para rasul itu adalah satu perkembangannya paling mudah lalu baptisan mulai dimengerti di dalam kisah rasul bab 16 ayat 31 bunyinya bahwa jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu lalu dikatakan di ayat 33 pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasu bilun mereka sekitar itu juga dia dan keluarganya memberi diri di baptis di dalam perkembangan yang terakhir di dalam gereja akhirnya baptisan dihubungkan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang awalnya tahap pertama baptisan adalah satu mentalitas untuk tidak sama dengan kekuatan dunia yang penuh dengan ketidakadilan lalu dalam perkembangan waktu injil itu mulai ditulis yang namanya baptisan adalah sebuah keputusan untuk menjadi hamba untuk mengosongkan diri lalu di dalam perkembangan yang terakhir yang paling modern dari perjanjian baru adalah baptisan diumat dan diumat itu mulai diwartakan untuk seisi rumahnya kewartaan sahabda Allah lalu kemudian disertai dengan baptisan lalu dilanjutkan dengan pengakuan dan jawaban iman gereja kita sekarang sudah berada dalam posisi bahwa baptisan itu menjadi inisiasi Kristen ada perkembangan ritus yang cukup panjang sampai akhirnya kita mengenal ritus yang berkembang selama 2000 tahun nah ritus penanda yang sah ada tiga di dalam konteks ajaran gereja katolik forma rumusan yaitu rumusan triniter dibaptis dalam nama bapak putra dan roh kudus lalu pakai materia air pembaptisan yaitu air yang mengalir bukan air yang tergenang air yang mengalir oleh itulah di dalam gereja katolik bukan persoalan celup dan persoalan recik intinya air yang mengalir dan air itu diberikan untuk satu orang dan tidak diberikan kepada orang yang lain hanya satu orang dengan air yang mengalir materianya air pembaptisan dan memiliki siklum metrik jiwa yang kekal yang tak terhapuskan dengan prinsip ini maka kita bisa mengatakan sekalipun orang katolik dalam perjalanannya mungkin dia murtad atau meninggalkan imannya metri baptisan tidak akan pernah terhapuskan karena itu adalah metri jiwa yang kekal nah disini akhirnya kita sudah mulai menemukan jawabannya jawabannya apakah baptisan itu menjadi jaminan untuk masuk ke surga kalau kita berhenti pada ritus penanda itu itu adalah bagian yang paling muda tapi bagian yang paling mendasar untuk perjalanan kita ke surga perlu yang disebut dengan pengudusan pengosongan diri dan kemudian dalam perkembangan kita menerima ritus penanda demi keabsahan baptisan itu oleh karena itulah gereja kita tidak mengenal sarana lain dari pembaptisan untuk menjamin langkah masuk ke dalam kebahagiaan abadi jadi memang melalui ritus penanda inilah kita diberi metre jiwa yang kekal untuk sampai kepada apa yang Allah kehendaki namun Kristus telah wafat bagi semua orang bahwa roh kudus membuka kemungkinan bagi semua orang untuk diselamatkan atau bergamun dengan cara yang diketahui oleh Allah dengan misteri pasca kita tidak bisa membatasi lalu bagaimana orang-orang yang belum mengenal Kristus apakah mereka akan dibangkitkan itu bukan hitungan kita itu hitungan Allah dan disebutkan di dalam Gaudium Espes Lumen Gentium 16 dan Adgentes nomor 7 dengan cara yang diketahui Allah dunia ini merahmat misteri pasca nah sekarang bagian yang terakhir dari pemahaman kita orang-orang yang secara eksplisit menganyebut diri telah menerima baptisan kita telah diberi rahmat baptisan namun berarti kita telah diampuni semua dosa dosa asal dan semua dosa pribadi serta siksa-siksa dosa katekismus gereja katolik nomor 1263 dikatakan juga meskipun kita tak ampuni dari semua dosa dosa asal dan semua dosa pribadi dan sisa-sisa dosa di dalam orang-orang yang dibaptis kita dan saudara-saudara semuanya tetap ada beberapa akibat sementara dari dosa yaitu penderitaan penyakit kematian kelemahan itu karena tabiat kita yang menyebut diri namanya katanya baptisnya teresia tetapi judusnya kayak apa tidak sesuai dengan nama baptisnya itu karena kelemahan karena tabiat katanya nama baptisnya agustinus tapi kok modelnya belum bertobat padahal agustinus juga bertobat telah meninggalkan dunia lamanya itulah kelemahan dan tabiat lalu dikatakan juga bahwa orang yang sudah dibaptis juga tetap memiliki yang namanya keinginan kecenderungan kecondongan konkupisensia kepada dapur dosa jadi kita seringkali masih ngintit-ngintit dapur dosa yang ngompor-ngompori dosa itu kayak apa sih nah ini lah yang bisa saya berikan kepada ibu dan bapak semuanya untuk memahami satu pertanyaan tentang baptisan apakah jaminan untuk masuk surga jawabannya yes kalau kita memahami baptisan bukan sekedar ritual tapi baptisan adalah semangat pengosongan diri dan dengan cara kita mengosongan diri maka kita dimampukan untuk hidup kudus untuk hidup suci untuk hidup benar di mata dunia dan bahkan kita menjadi anak-anak terang kalau ini yang kita pertahankan sejak kita dibaptis sampai hari ini kita berdoa dengan penduk pengharapan Allah akhirnya berkata kepada setiap kita kepadamulah aku berkenan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya amin selamat menikmati Terima kasih.